Pemeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi difonis 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan proposal dan ahibah kodi. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Imam Nahrawi selama 4 tahun pasca menjalani hukuman pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Cekerta menjatuhkan fonis 7 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam dinilai terbukti bersalah, menerima suap dan gratifikasi. Selain pidana bui, Imam Nahrawi juga didenda 400 juta rupiah. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai 18,1 miliar rupiah kepada negara dan mencabut hak untuk dipilih sebagai penjabat publik selama 4 tahun pasca penjalani hukuman pidana. Sidang pembacaan putusan atau fonis digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cekerta, Senin sore. Mengadiri, satu, menyatakan kedakwa Imam Nahrawi telah terbukti secara sah dan yakin dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancang pidana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua. Sebelumnya Imam Nahrawi terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari bantan Sekjen Koni Ending Fuad Hamidi dan bantan Bendahara Koni, Joni Ewa Awui untuk mempercepat proses pencairan dana himbah Kodi. Imam juga terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak senilai 8,3 miliar rupiah. Atas putusan tersebut, Majelis Haki memberikan waktu tujuh hari untuk para pihak mempelajari putusan dan melakukan upaya hukum. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Oki Mahendra, Rustam Effendi, ANews melaporkan.